Bocoran daftar 26 pemain timnas Indonesia yang dipanggil 2 bintang Australia cedera jelang lawan timnas Indonesia Adonan Huck pamerkan skill Raffle Strike Timbak informasi selengkapnya hanya di Garuda Space Update Pelatih timnas Indonesia Sintayong dalam waktu dekat akan mengumumkan 26 pemain Yang dipanggil untuk laga melawan Arab Saudi dan Australia Yakni di 2 laga awal grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 Sunda Asia Sejauh ini sudah ada 2 nama yang dipastikan dipanggil dan tak disertakan Bagotip dari laman resmi PRC Bandung, Dimas Derajat menjadi striker pertama yang dipanggil STY Sementara itu pemain-pemain PRC Bandung yang dulunya rutin dipanggil Sintayong Seperti Rahmat Irianto, Mark Lok dan Edu Febriansyah tak disertakan Selain 3 nama di atas yang tak dipanggil, Back Blackpool LC Elkan Bagot juga tidak dipanggil Menurut Ketua BTN Subarji, Elkan Bagot belum masuk rencana pemanggilan Sintayong Elkan Bagot sendiri tak dipanggil karena Sintayong disinyalir masih mengandalkan 5 back tengah murni Yang dibawa saat melawan Irak dan Filipina yakni Jordi Ahmad, Justin Hapner, J.I.Z, Riz Gerido, dan Muhammad Ferrari Sekalipun Justin Hapner tak bisa main melawan Arab Saudi karena akumulasi kartu Masih ada Calvin Ferdog, Saint Patinama, dan Dayton Chuaon Yang mana dapat mengisi posisi meninggalkan back milik Wolverhampton Wanderers tersebut Menariknya sejumlah nama yang absen di pemanggilan Juni 2024 ini disinyalir kembali dipanggil Sintayong Semua saja Witan Sulaiman, Ramadan Sananta, dan Stefano Lilipali Sintayong menargetkan squad Garuda sukses di round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 Melalui unggahan akun Instagram pribadinya, SD menegaskan bahwa tujuan utama ialah lolos ke babak playoff Piala Dunia Bahkan menyinggung kesempatan emas di Piala AFF 2024 Ada pun keseriusan Sintayong sudah terlihat menjelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Sunda Asia Dimana pelatih berusia 53 tahun ini baru saja menambahkan kekuatan Timnas Indonesia dengan merekrut pelatih striker Yung Ki-hun Yung Ki-hun pun diharapkan mampu bergasah ketajaman raffle strike dan kolega Jika begitu, Timnas Indonesia diharapkan mampu bersaing untuk memperebutkan dua tiket langsung menuju putaran final Piala Dunia 2026 Untuk itu, Sintayong meminta dukungan penuh dari supporter tanah air demi kesuksesan Timnas Indonesia Jelang laga putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Sunda Asia Timnas Indonesia mendapatkan berkah seiring andainya laporan bakal absennya dua fullback andalan Australia Dilansi dari media australianews.com.au Dua fullback andalan yang bakal absen melawan Indonesia itu adalah Jordan Boss dan Ryan Strain Jordan Boss bakal absen setelah mengalami cindera hamstring kalau membela timnya Westerlo di laga perdana Liga Belgia kontra Circle Berge Cindera hamstring tersebut membuat back kiri berusia 21 tahun ini diakini harus menepi selama 4 hingga 5 pekan ke depan Yang mana membuatnya absen melawan Bahrain serta Indonesia Sementara itu Ryan Strain juga mengalami cindera yang sama yakni hamstring Pemain milik Dandway United itu justru harus menjalani perawatan yang cukup panjang yakni hingga 12 pekan lamanya Altsenya dua fullback andalan Australia itu pun akan menjadi berkah tersendiri bagi Indonesia Jelang menjamu Sokros di stadion utama Kelora Bung Karno pada September ini Terlebih Jordan Boss dan Ryan Strain selalu jadi pilihan utama Graham Arnold di posisi fullback Klub Belanda Ado Den Haag memamerkan skill raffle strike saat diturunkan pada laga perdana Liga 2 Belanda atau RFC Divisie 2024-2025 kalah melawan VVV Venlo Meski tidak mencetak gol dan asis di laga itu winger timnas Indonesia tersebut berperan besar dalam terciptanya gol Ado Den Haag Perang strike terlihat saat membuat pergerakan di sisi kanan VVV Venlo yang membuat sisi tengah lawan kosong Celah tersebut berasa dimanfaatkan jadi gol pertama bagi Ado Den Haag Selain momen itu, skill strike dengan melakukan nutmeg kepada back sekaligus Kapten VVV Venlo Rick Ketting menjadi perhatian setelah diunggah oleh akun ofisial Ado Den Haag di akun TikTok Aksi nutmeg itu diawali dari pergerakan strike di sisi kanan pertahanan lawan Berhadapan satu lawan satu dengan Ketting Strike memperdayai lawannya itu dengan mengkolongkan bola di antara kedua kaki Ketting Ini bukan kali pertama strike mempertontonkan skill olah bola yang ciamik Beberapa kali serupa dilakukan oleh Nyaa di tim Nals Indonesia serta Ado Den Haag sebelumnya Back tim Nals Indonesia, CISES dipastikan absen membela Venezia kontra Lazio di bahkan pertama Liga Italia 2024-2025 Bang J harus menunda debutnya beraksi di kompetisi sepak bola kasta tertinggi Italia Bukan tanpa alasan Absennya CISES dipekan pertama tak luput dari situasi yang dihadapi pada musim lalu Menilai dari data transformarket dia mendapatkan 3 kartu kuning sehingga absen karena menjalani sanksi akumulasi kartu kuning CISES sendiri mendapatkan kartu kuning ketiga pada laga terakhir seri B 2023-2024 Hukuman itu baru akan berakhir setelah 19 Agustus atau laga kontra Lazio Itu artinya CISES baru berpeluang debu di Liga Italia ketika Venezia menantang Fiorentina pada pekan kedua Pasukan dari Eswebio di Francisco itu bakal melawat ke Marquez Fiorentina Tepatnya di Stadion Artemio Franci pada Minggu 25 Agustus Untuk itu menarik menantikan bagaimana performa CISES dalam mengawal pertahanan Venezia di Liga Italia Swansea City langsung mendapatkan keuntungan kilat setelah memainkan Nathan Chuaon Tak sebatas kemenangan, Swansea City juga mendapatkan keuntungan tambahan yang diberikan oleh Nathan Adalah respon wargana di sederet media sosial klub berjuluk The Swans yang melonjak tajam dalam waktu yang cepat Di media sosial Instagram misalnya, unggahan foto Nathan Chuaon mendapatkan total 449.000 like Dan lebih dari 9.000 komentar pada Kamis malam dan kini lebih dari itu Padahal unggahan, Swansea City yang lain sangat jarang melewati 10.000 likes di Instagram Pelatih Swansea City, Luka William pun mengukapkan kesan baik ke Nathan Chuaon Di mana pemain kunci timnas Indonesia Menurutnya Nathan Chuaon merupakan sosok pemain yang bisa diandalkan oleh klub Williams pun meyakini bahwa Nathan memiliki mental yang kuat dan mampu mengelola ekspektasi yang tinggi dari para penggembarnya Terlebih Nathan termasuk kesempat bola yang banyak penggemar Dengan jumlah follower di media sosial yang cukup banyak Media Korea Selatan, Sportal Korea melempar pujian kepada pemain timnas Indonesia U20 Donitri Pamungkas Menurut media Korea Selatan itu, pemain para si Jakarta ini berasal tampil cemenlang Setelah mengantarkan timnas Indonesia juara piala AFF U19-2024 Bahkan Sportal Korea menilai Donitri Pamungkas mirip dengan sosok Yan Mingyuk Yang merupakan pemain muda Korea Selatan yang tampil impresif bersama tim nasional mereka Dan juga Gongwon LC Pujian tersebut tak terlepas dari Donitri Pamungkas yang masuk daftar pemain yang dipanggil timnas Indonesia U20 Untuk pemusata latihan atau TC di Jakarta dan Korea Selatan Di Korea Selatan sendiri, tim nasional Indonesia U20 juga akan mengikuti turnamen Seoul Earth on Earth Cup 2024 Dengan menghadapi Argentina U20, Thailand U20, dan Korea Selatan U20 Federasi Sepak Bola Laos atau LFF resmi menunjuk rekan Senegara Sintayong untuk melatih tim Laos sebagai pelatih kepala Pelatih yang ditunjuk tersebut ialah Ha Hyuk Jun Melalui laman resmi federasi, Ha Hyuk Jun ditunjuk untuk melatih tim nas senior dan U23 Laos Misi utama dari pelatih baru ini adalah menyiapkan tim nas Laos untuk ASEAN Cup 2024 Dan kualifikasi Piala Asia 2027 Di ASEAN Cup 2024 sendiri, Laos berada di Grube bersama dengan Indonesia, Vietnam, Filipina, serta Myanmar Ha Hyuk Jun pun berasal dari Korea Selatan yang memegang lisensi UEFA Pro Pelatih berusia 54 tahun itu sebelumnya menjabat sebagai pelatih klub Hong Kong yakni Resource Capital LC pada 2023 Kemudian Sang Coach juga sempat bekerja di Federasi Sepak Bola Korea Selatan atau KFA pada periode 2009-2011 Tetap menarik untuk menanti dengan banyaknya pelatih asa Korea Selatan yang mengikuti jejak Sintayong berkarir di ASEAN Sekian News Flash kali ini Sobat Garuda Mari terus dukung para juangan tim Nas Indonesia Nantikan News Flash Edition dari Garuda Space selanjutnya Terima kasih dan salam olahraga Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.